Cuma kesalahan kita adalah kita juga pernah mencatat momen-momen paling bahagia, momen-momen paling kecil, paling romantis, bahkan sakral, yang itu kita bisa tuliskan menjadi sempurna paragraf. Sebenarnya persoalan-persoalan kesulitan menulis ini juga selain memang terjadi pada persoalan anak-anak di sekolah, saya harus katakan juga di level dosen juga sama. Artinya kalau kemudian di level akademik itu harusnya menulis, ternyata enggak juga. Sebenarnya kalau misalkan tugas akhir ya, skripsi macam-macam gitu, sebenarnya bisa juga ya Mas Rahmat ya untuk diarahkan jadi novel gitu. Jadi anak-anak muda itu enggak berat, cuma masalahnya kan kita terbentur sama pakem-pakem kampus ya, pakem-pakem akademik gitu. Coba kalau itu dibuat novel ya, mengalir gitu ya. Sebenarnya, sebenarnya begini sih, kalau kita itu bisa berpikir bahwa menulis adalah kebutuhan layaknya seperti kebutuhan anak-anak minum, yang dimanapun misalkan kita berangkat, kita bisa menulis satu paragraf, dua paragraf, kemudian dari pagi sampai pagi lagi, misalkan dapat dua halaman, tiga halaman, dijamin tiga bulan juga itu beres sebenarnya, itu jadi sebuah novel. Cuma kesalahan kita adalah kita tidak pernah mencatat momen-momen paling bahagia, momen-momen paling romantis, bahkan sakral, yang itu kita bisa tuliskan menjadi sebuah paragraf. Semua itu kadang dihapikan saja ya, begitu saja. Berangkat ke kampus, ke hujanan, kemudian juga data-data kita ketinggalan, lari-lari, dosen marah. Padahal kan ketika itu digabungkan jadi sebuah tulisan, dua tiga halaman, empat halaman itu jadi. Tapi lagi-lagi sayangnya, orang tidak lagi menganggap menulis itu sebagai sebuah kebutuhan, layaknya seperti kebutuhan, makan dan dinum. Jadi akhirnya lewat saja setiap hari. Maka kalau kemudian di sebuah kedua kami tidak bisa menulis, karena memang sekat penulis itu selalu dihantui dengan sulit, banyaknya halaman, tidak bisa merangkai kata, tidak bisa membuat konflik. Padahal diri kitanya sendiri juga sudah berkonflik dengan persoalan yang kita hadapi sekarang. Nah, konfliknya apa? Misalkan sibuklah, tidak ada waktu lah. Padahal itu juga konflik bagi kita yang kemudian konfliknya tidak bisa menghasilkan sepuluh sehari. Nah, itu tapi untuk ini loh, Mas, menggugah supaya ayo anak-anak itu sadar konflik gitu. Anak-anak itu sadar konflik gitu dan mau gitu menulis, mengalir gitu loh, Mas, emang PR-nya gitu. Mulanya kan teman-teman kita di kampus gitu, emang benturannya adalah di putaran terakhir gitu lah, di putaran-putaran ketika menulis gitu. Ini yang nggak tahu DPR-nya itu di mana gitu. Padahal anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial yang dekat dengan fasilitas-fasilitas ya teknologi lah gitu ya. Tapi jadi sayang gitu. Ya, sebenarnya persoalan-persoalan apa namanya kesulitan menulis ini juga selain memang terjadi pada persoalan anak-anak di sekolah. Saya harus katakan juga di level dosen juga sama. Artinya bahwa kalau kemudian di level akademik itu harusnya menulis, ternyata nggak juga. Karena beberapa teman saya yang berangkat mengajar ke luar negeri untuk mengajar BIPA ya, Tese Indonesia Penuntur Asing, beberapa kali tes BIPA itu tidak lolos karena selalu ditanya hasil karya apa yang sudah dikenakan. Hasil karya yang dimaksud adalah tulisan. Sehingga kemudian pertanyaan akhirnya, apakah nanti kalau Anda mengajar di luar negeri Anda bisa sanggup menulis sebuah buku? Nah, kebingungan. Kalau Anda tidak bisa menulis sebuah buku, lalu bagaimana Anda bisa menuliskan sebuah sesuatu yang Anda dapatkan di luar negeri sana? Akhirnya teman saya itu menjawab, Insya Allah saya bisa menulis buku. Kalau Anda bisa menulis itu, siapa nanti guru Anda untuk belajar menulis sebelum Anda diberangkatkan ke luar negeri? Lalu kemudian disebut dengan nama saya. Belajar dengan saya 6, 7, 8 kali pertemuan, akhirnya dia berangkat ke luar negeri. Walaupun sebenarnya pulang dari luar negeri, kita masih juga belum bisa. Tetapi ternyata urusan kegiatan menulis itu juga mempermudah jalan orang kita belajar ke negara-negara yang lain. Karena syaratnya memang dia bisa menulis sebuah hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.